Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Mitos dan fakta tentang paru-paru basah. Paru-paru basah merupakan penyakit infeksi pada paru-paru yang seringkali menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Banyak mitos yang beredar seputar kondisi ini, sehingga penting untuk memahami fakta yang sebenarnya. Mengetahui fakta tentang paru-paru basah membuat Anda dapat mengenali gejala, pencegahan, dan pengobatan yang tepat. Berikut kunci sehat telah merangkum dari berbagai sumber 7 mitos dan fakta tentang paru-paru basah. 1. Tidur di lantai Mitos mengatakan jika tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah. Faktanya, tidur di lantai bukanlah penyebab paru-paru basah, namun dapat menyebabkan nyeri sendi atau nyeri pada tulang. Hal yang dikhawatirkan bukanlah soal tidur di lantainya, namun apakah lantai tersebut bersih atau tidak. Karena jika lantai tersebut tidak bersih, debu atau kotoran yang ada pada lantai akan masuk melalui hidung, sehingga dapat mempengaruhi paru-paru dan saluran nafas. 2. Mandi Malam Mitos mengatakan jika mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah. Namun faktanya, paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur, bukan paparan udara dingin saat mandi. Penyebab utama paru-paru basah adalah peradangan yang menyerang bagian kantung udara pada paru-paru. Kondisi tersebut mengakibatkan kantung terisi cairan atau nanah, sehingga seseorang kesulitan bernafas. Justru, mandi pada malam hari baik untuk pengidap paru-paru basah atau penemia, karena hal tersebut dapat memperlancar jalan nafas. 3. Tidur Dengan Kipas Angin Mitos mengatakan jika tidur dengan menggunakan kipas angin bisa menyebabkan paru-paru basah. Faktanya, tidur dengan kipas angin tidak secara langsung menyebabkan paru-paru basah. Cairan dalam rongga pelerak dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi tuberkulosis atau TBC, kanker paru-paru, atau penyakit gagal jantung. Meskipun tidur di depan kipas angin tidak menyebabkan paru-paru basah, namun kebiasaan ini tetap harus dibatasi, dan hindari menggunakan kipas angin dengan arah yang langsung ke badan. 4. Cuaca Dingin Mitos mengatakan penyebab paru-paru basah adalah cuaca dingin. Faktanya, meskipun paru-paru basah seringkali terjadi pada musim dingin atau cuaca dingin, namun bukan berarti hal tersebut adalah penyebab utamanya. Penyebab infeksi paru-paru ialah karena bakteri, virus, dan jamur. Anda juga dapat tetular paru-paru basah melalui batuk atau bersin dari seseorang yang terinfeksi penyakit tersebut. 5. Hanya Menyerang Anak-Anak Mitos mengatakan jika hanya anak-anak yang lebih rentan terkena paru-paru basah. Faktanya, meskipun anak-anak dan lansia memang lebih rentan terkena penyakit ini, namun semua usia bisa terkena paru-paru basah. Terlebih lagi, dengan orang yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit jantung, diabetes, atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Hal tersebut dapat beresiko terkena paru-paru basah. 6. Minum Air Dingin Mitos mengatakan jika minum air dingin dapat menyebabkan paru-paru basah. Faktanya, minum air dingin tidak secara langsung menyebabkan paru-paru basah. Namun, air yang terkontiminasi bakteri dan viruslah yang dapat memicu infeksi penyebab paru-paru basah. 7. Mudah Menular Mitos mengatakan jika paru-paru basah menular seperti pilek atau flu. Faktanya, paru-paru basah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi, tetapi penularannya tidak semudah pilek atau flu. Hanya jenis penomia tertentu yang bisa menular melalui doplet pernafasan saat batuk atau bersin. Itulah tadi 7 mitos dan fakta tentang paru-paru basah. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah infeksi paru-paru ini. Vaksinisasi merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah beberapa jenis infeksi paru-paru, seperti pneumonia dan influenza. Selain itu, menjaga kebersihan tangan, menghindari rokok, dan menjaga sistem kekebalan tubuh yang baik dapat membantu dalam pencegahan penyakit ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat! Terima kasih telah menonton!